Hai amtkala versi temui lagi dengan saya Dodi Firianto ya ya ini mumpung masih pagi ya sekarang kita akan membahas sebuah soal ya yang diambil dari soal OSN tingkat kabupaten tahun 2018 oke ya ini soal kubinatorik tapi kubinatorik yang masih sangat sederhana ya kayak di sini dikatakan setiap sel dari sel ya Oh ya setiap sel dari suatu tabel ukuran dua kali dua oke oke dapat kepedisi dengan angka 1 2 dan 3 oke misalkan n adalah banyaknya bilangan eh banyaknya tabel ya yang memenuhi kedua sifat berikut Oke untuk setiap baris hasil jumlahnya genap lalu untuk setiap kolom hasil jumlahnya genap juga ya oke yang terakhir adalah berapa nilai n artinya banyaknya tabel yang memenuhi sifat seperti itu ya oke atau banyak cara memenuhi tabel itu sebenarnya ya oke ya nah saya perkecil dulu ya ini ya jadi tabelnya ukurannya dua kali dua gitu ya kan dua kali dua berarti nah kok enggak ini oke nah dua kali dua oke nah kayak gini ya oke ini A B kita sebutnya C D gitu lah ya nah karena A tambah B ini harus sama-sama harus genap ya harus genap ya harus genap oke ya lalu B tambah D juga harus genap ya oke artinya apa artinya kalau enggak kalau A nya ganjil ya B nya harus ganjil kalau A nya genap B nya harus genap ya jadi ini 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 A dan B punya paritas sama artinya sama-sama genap atau sama-sama ganjil kalau Yusa Yusa mau berangkat sekolah ya kalau A dan B paritasnya sama berarti disini ini juga sama B dan D juga paritasnya sama juga gitu ya kan nah berarti ini D dan C juga karena ini juga harus genap berarti D dan C juga paritasnya sama ya berarti kalau enggak sama-sama genap sama-sama ganjil gitu ya oke karena paritasnya berarti semuanya harus paritasnya sama oke berarti ada dua kasus yang pertama adalah jika semuanya Hai ganjil semuanya ganjil nah kalau semuanya ganjil kita harus perhatikan disini kan boleh diisi oleh satu dua atau tiga gitu ya oke ya kalau dia semuanya ganjil kayak padahal yang ganjil disini ada ada dua buah ya ada dua buah yaitu satu dan tiga oke berarti sekarang kita bagi kasus lagi ya yang pertama adalah jika terdiri dari satu angka terdiri dari satu angka ganjil saya tulisannya pakai ini aja deh satu angka ganjil nah jadi semuanya kalau enggak isinya satu semua ya yaitu tiga semua berarti ada berapa banyak ada dua cara ya ada dua cara ya itu apa ya kalau enggak satu semua gitu ya kan itu tiga semua gitu ya tiga semua oke oke yang kedua jika ya jika ada hai 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 terdiri dari dua angka ya yaitu bisa satu satu dan tiga ya tapi eh jika ada Hai dua Hai loh satu angka jika ada satu angka satu satu sel lah ya satu sel ya satu sel satu sel yang berisi beda ya artinya maksudnya gimana ya misalkan kayak gini nih contohnya ya ini satu sisat lainnya tiga gitu ya kan ya ini tiga ini lainnya satu nah tapi perlu perhatikan ini kan satu bisa disini nanti bisa juga yang disininya ya kan nah gitu ya kan jadi ada ini sendiri dan seterusnya ini ada empat ya ini juga ada empat ya yang ketiganya juga bisa disini bisa disini Iya bisa udah makan pagi lagi makan ya jadi ini ada delapan cara ya oke 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 lalu yang berikutnya itu jika ada dua sel dua saya sebut kotak-kotak ini sel lah ya sama seperti bahasa di soalnya ya ada dua sel yang beda angka ya beda angka ya pasti diantara apa diantara 1 dan 3 oke nah ini ini ada dua sel ya katakan ini akan tadi ABCD ya berarti itu sama saja sel yang mana maksudnya sel apakah 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 sel yang beda misalkan kita mau taruh angka 1 ya angka 1 kita taruh misal angka 1 kita mau taruh taruh di sel A dan B ya berarti angka 1 di A B ya pasti sisanya adalah yaitu angka 3 di C dan D gitu ya kan atau angka 1 di A dan D ya sisanya berarti angka 3 di B dan C ya oke dan seterusnya itu berarti cukup yang ini ini nggak perlu diperhatikan karena ini sisanya ya sisanya sudah pasti ya berarti kita perhatikan aja ini ya ada berapa banyak pasang nih yang mungkin ya berarti itu sama saja memilih dua sel diantara empat sel ya kombinasi ya oke yaitu sama dengan empat faktorial per dua faktorial kali dua faktorial empat kali tiga kali dua faktorial ya oke 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 coret coret dua faktorial kan dua ya langsung aja berarti ini ada enam ada enam cara ya ada enam cara yang ini oke nah yang terakhir adalah oh kenapa nggak dikali dua ya tadi saya katakan ya kalau ini satu yang ini sudah kita hitung ya yang sisanya pasti yang lainnya gitu ya kan jadi sama saja ya jadi bolak-balik ya ini bolak-balik ya karena kan ya bolak-balik lah ya oke kalau jika ada tiga sel yang oh kalau tiga ada tiga sel yang beda pasti sama saja kasus yang yang ini ya jadi sudah terhitung ya jadi oke ini nggak perlu lagi ya oke lalu berarti kalau tadi kan jika semuanya ganjil sekarang kalau semuanya genap ya kalau semua jika tulisan saya jelek sekali ya 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 karena ini agak susah saya berdirikan namanya tabnya jika semuanya genap nah oke padahal angka yang genap yang boleh dipakai cuma angka dua gitu ya kan oke jadi cuma angka dua ya nggak udah ya cuma angka dua ya berarti cuma satu satu cara dong ya kan ini ada satu ini ada satu cara Kenapa ya pasti ya cuma dua aja gini akan ya oke selesai yang jadi total cara Atau total disini N ya bahasanya ya total tabel yang memiliki sifat itu atau N ya yang kalau disoalkan Dia sudah sebutkan N Oke nilai N Itu ada berapa nih 2 ditambah 8 10 2 Tambah 8 tambah 6 Tambah 1 Jadi ada 17 Atau N sama dengan 17 Ya demikian Pembahasan kali ini jangan lupa untuk like Share dan subscribe channel ini Jangan lupa bantu juga share ke teman-temannya Ke saudara-saudaranya Ke gurunya Atau mungkin kalau yang nonton kebetulan bapak ibu guru Share juga ke murid-muridnya Ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya